Intro Pertama, kita sikap Indonesia harus objektif dan objektifitas kita itu sudah dituntun oleh undang-undang dasar kita bahwasannya undang-undang dasar kita akan selalu menolak yang namanya penjajahan maka kita selalu mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel Nah, apa yang dilakukan oleh Palestina terhadap Israel hari ini kita harus sepakat bahwasannya itu bukanlah sikap terorisme seperti yang disampaikan oleh media-media barat media barat mengatakan Hamas teroris dan lain macam ini bukan terorisme, ini adalah mereka sedang berjuang untuk kemerdekaan rakyat mereka, Indonesia ada sikap yang jelas yaitu bahwasannya kita akan selalu mendukung Palestina untuk merdeka dan kita akan selalu mengutuk penjajahan Israel atas Palestina usaha yang dilakukan oleh Palestina sekarang rakyat Palestina dengan mereka berperang mereka melakukan perlawanan itu adalah usaha yang sangat rasional begitu siapapun di dunia ini ketika mereka dijajak, mereka pasti harus berperang gitu dan ternyata yang selama ini digembur-gemburkan bahwasannya kita harus melakukan perdamaian ternyata tidak membuahkan hasil karena apapun resolusi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional selalu itu dilanggar oleh Israel dan Amerika diam dan Uni Eropa diam tidak ada satupun hukuman yang diberikan kepada Israel oleh karena itu perjuangan rakyat Palestina ini kita harus bukti kalau mau negosiasi, negosiasi setelah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati